Intro Hai saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Masih dengan saya Kim Sebuah film baru dirilis pada tahun ini Yang tentunya belum pernah direview di channel lain Mengisahkan seorang kapten kepolisian Dalam mengusut tuntas kejahatan Para mafian narkobong Yang menewaskan komandannya sendiri Dibintangi oleh aktor tampan Seperti saya Bernama Rocky C Dan si cantik Lee Jiayi Baik, langsung saja Let's main Tabu Opening film Kita akan diperlihatkan sebuah kemacetan di jalan raya Karena sedang diadakan sebuah rajia yang sangat ditakuti warga Konoha Dari sekian banyaknya mobil, kita berfokus pada tiga orang intel kepolisian Pria yang keluar dari mobil ini berpangkat kapten bernama Chow Berselang empat mobil di depan mereka Terdapat kelompok mafia yang sedang membawa barang haram Dalam situasi terdesak, dua orang dari mereka keluar untuk mengemankan barang tersebut Kapten Chow sudah menyadari akan hal tersebut Dia perlahan memberikan kode pada komandannya Kedua penjahat itu tak sengaja menabrak pagar pembatas jalan Dan yang akhirnya semangka yang dibawa mereka pun pecah Dan isinya diketahui Pak Paul yang sedang bertugas Terlanjur ketahuan orang terkuat dari penjahat itu yang bernama Lee Ini topengnya Langsung keluar dari mobil dan menembakkan senjata untuk mengacaukan situasi Di tengah kekacauan tersebut Dua orang penjahat tadi mencari celah untuk melarikan diri Tapi itu tidak dibiarkan oleh Amoy si intel cantik ini Cemennya mereka berdua lari ke dalam bis Yang berisikan para mahasiswa yang akan melakukan study tour Pecundangnya dua penjahat ini Tadkala mereka dengan sengaja menyandra seorang bocil Demi keselamatan bocil itu Amoy pura-pura menyerah Tapi kemudian Musuh terus berusaha menyerang menggunakan pistol miliknya Namun disini Amoy berupaya mematahkan serangan dengan pertahanan jarak dekat Di belakang bis diperlihatkan Kapten Chow berusaha akan menaiki bis tersebut Hingga sampai bergelantungan Tepat satu menit setelah itu Mobil truk Tanki Container menabrak rekan kerja Kapten Chow Yang merupakan kakak dari Amoy Dan inilah Extreme Speed Police 2024 Tipis harapan sahabatnya untuk hidup Maka dia memilih untuk menyelamatkan para Sandra terlebih dahulu Dengan skill bela dirinya yang mempuni Amoy mampu mematahkan serangan lawan Begitu juga Kapten Chow pada akhirnya bisa mengendalikan laju bis Dengan melumpuhkan si penjahat Masalah belum selesai sampai disini Karena penjahat Lee sengaja menabrakkan truk tankinya Menghantam bagian depan bis Sehingga ini yang terjadi Satu dari dua orang penjahat berhasil melarikan diri Dengan naik ke truk Tanki Dengan sigap Kapten Chow menyusulnya Bahan bakar yang diangkut Tanki mulai bocor Dan celakanya hampir mengenai sistem pengapian dan kelistrikan bis Sehingga tidak menutup kemungkinan bis akan meledak Sedangkan di atas Tanki Kapten Chow berusaha menangkap si penjahat tadi Karena truk sengaja diolengkan Membuat si penjahat itu terjatuh Tapi disini Kapten Chow berusaha menyelamatkannya Bukannya berterima kasih telah diselamatkan Si pria song ini malah hendak kembali menyerang sang kapten Tapi tiba-tiba Nah disini Lee mulai melakukan brutalisasi Dengan sengaja pindah ke jelur berlawanan Dan tanpa ampun menabrak semua mobil yang menghalangi jalannya Dampak perilaku ugal-ugalan tersebut ini yang terjadi Peristiwa berbahaya itu kebetulan disaksikan oleh rombongan pengantin polwan Demi tugas dia menunda dulu tujuannya dan berfokus untuk membantu rekannya Di waktu yang sama di tempat yang berbeda Tepatnya di kantor kepolisian Ketua Biro Kepolisian memerintahkan pasukannya Baik dari jalur darat dan udara Untuk segera membantu ke lokasi Demi menghentikan laju mobil tanki pembuat onari itu Tepat 24 meter ke depan terdapat terowongan kecil Yang kalau mobil tidak segera dihentikan Maka semua akan hancur Di timing yang tepat sang polwan berbaju pengantin memiliki ide cemerlang Mari kita lihat Dalam satu komando Mobil melakukan pengereman hingga mampu menghentikan sejenak laju truk tanki Tak mau menyerah Penjahat Lee menghidupkan turbo Yang membuat mobil di belakangnya terombang ambing Untuk menghentikan aksi gila Penjahat Lee yang mengancam keselamatan banyak orang Kapten Chow kembali berusaha menaiki truk tanki menuju ruang kemudi Dalam kekacauan Si musuh gundul ini Berusaha melepaskan rantai dan kembali menyamar menjadi penumpang biasa Dengan bantuan rombongan pasukan khusus kepolisian Mobil rombongan pengantin militer ini Berhasil diselamatkan dengan memotong tali bajanya Proses evakuasi juga dilakukan oleh para pasukan khusus kepolisian Demi memindahkan semua penumpang bis Kita disuguhkan aksi hebat Kapten Chow Para sniper dari udara susah untuk mengunci target Sedangkan di dalam mobil perkelahian terus berlanjut Terowongan semakin dekat Apakah kedua orang ini akan selamat? Musuh berhasil ditumbangkan Namun disini Kapten Chow berada dalam bahaya Nah disini Amoy datang membantu untuk melepaskan kunci Yang digunakan untuk penumpang gas otomatis Kemudian kerjasama yang sangat kooperatif dan sempurna Bukannya mereka bahagia karena telah menyelesaikan tugas Ini malah terjadi adu mulut antara Kapten Chow dengan Amoy Karena Amoy sekonyong-konyong menyalahkan sang kapten Atas insiden yang dialami oleh kakaknya tersebut Pertikaian itu berhasil dihentikan oleh sang komandan Beliau juga sekaligus memberikan kabar gembira Bahwasannya kakak dari Amoy masih selamat Peristiwa ini sang komandan berhasil menangkap Tengan kanan dari bos mapian narkobong yang meresahkan ini Bernama Jang Ini topengnya Di dalam mobil dia hendak merayu mereka dengan iming-iming uang yang fantastis Namun karena mereka berdua merupakan polisi yang jujur seperti di negara kita tercinta Maka dengan tegas mereka menolaknya Tapi untuk meringankan hukumannya Jang harus melakukan misi rahasia dari kepolisian Di kantor kepolisian Kapten Chow mendapatkan teguran dari sang komandan Karena telah bertindak sembrono Telah melibatkan enam mobil rombongan pengantin Yang merupakan anak dari kepala birok kepolisian Yang padahal pada faktanya Itu bukan merupakan ide dari Kapten Chow Melainkan ide dari si polwan pemberani tadi Dua jam berselang sang komandan meminta maaf pada atasannya Karena kejadian yang melibatkan putri tercintanya Yang hampir dalam kondisi yang patah Tapi disini Pak Kepala justru per dan tidak menyalahkan bawahannya Karena yang mereka lakukan justru hal luar biasa Rapat darurat dilakukan Dimana poinnya Membahas bisnis narkobong terbesar di negara itu Yang dipimpin oleh seseorang bernama Bos Soji Yang mana pada momen ini diketahui Dia akan bekerjasama dengan mafia dari Asia Tenggara Untuk mendirikan pabrik narkobong baru Putusan dari Asia Tenggara Merupakan seorang perempuan bernama Nyonyapi Yang akan kita lihat di scene selanjutnya Ada pun si botak pembawa semangka di awal film tadi Sengaja dilepaskan untuk melihat Siapa yang akan terlibat Tapi di luar komando Kapten Chau malah nyanyi hoanan Menangkap si botak dan satu orang pria yang ditemuinya Yang pada faktanya Pria tersebut bernama Jin Yang merupakan agen kepolisian yang sedang menyamar Untuk bisa masuk ke sirkel besar Para mafia demi mengorek informasi Di sebuah restoran si penjahat Yang dihubungi oleh bos mafia Soji Melalui video call Maka dari itu Amoy dan rekannya Harus pura-pura tidak memperhatikannya Yang diperintah untuk menjemput mitra bisnis atasannya tersebut Yang bernama Nyonya Pi Ini orangnya Ternyata eh ternyata Amoy menyamar persis seperti penampilan Nyonya Pi Sedangkan si Nyonya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Nah ini dia Direktur Bai Pengelola perusahaan milik bos mafia Soji Jang secara diam-diam menghubungi komandan polisi Yang secara gercepnya sudah ada di lokasi terkait Tapi saat hendak memasuki markas bos mafia Soji Jang dengan songongnya melepaskan audio penyadap kepolisian Menyadari Amoy dalam bahaya Kapten Chow tancap gas menuju lokasi Nah ini Bebentukan muka bos Soji Pemilik bisnis narkobong terbesar di negara itu Untuk meyakinkan bos Soji Maka Amoy harus menembak Li Saat hal itu akan dilakukan Tiba-tiba Dan ya Sang komandan datang tepat waktu Adegan Tete makan pun Terjadi Terjadi perkelahian antara komandan dan bos Soji Yang pada akhirnya sang komandan harus terluka di bagian yang pital Beruntung Kapten Chow datang tepat waktu Bos mafia ini memang kuat Tapi tetap bukan tandingan dari Kapten Chow yang hebat ini Kata-kata terakhir dari sang komandan Kapten Chow harus meneruskan perjuangannya Karena pada detik ini dia hendak pensiun Dia meminta maaf selama ini karena telah mendidik keras pada Kapten Chow Itu semata karena ia ingin Chow menjadi penerusnya yang lebih baik Tak lama dari itu Sang komandan pun meninggal Kita berpindah pada Amoy yang berusaha mengejar pelarian Jang dan Direktur Bai Dengan aksi yang memukau Amoy berhasil menangkap si Jang Tanpa diketahui Direktur Bai Bahwa Amoy adalah nona pipal su Dia membawa mereka memakai speed boot Bermodalkan tekad kuat Dan lencana kebanggaan yang diberikan sang komandan Kapten Chow berniat akan membalas dendam Kita berpindah pada Amoy yang ternyata penyamarannya sudah diketahui Dan berhasil dilumpuhkan oleh Direktur Bai Amoy dibawa ke markas produksi mereka di sebuah pegunungan Yang penjaganya super ketat Karena sang komandan sudah tewas Maka tugas ini dilimpahkan pada Kapten Chow Markas tersebut bertempat di gunung Liu Xia Yang mana tempat itu bagian luarnya berkamuplase sebagai tempat perternakan ayam Padahal dalamnya tempat produksi narkobong Celakanya sinyal di gunung tidak tersedia Maka kepala birok kepolisian pusat Menginstruksikan untuk mengirimkan bala pasukan bantuan Skala besar untuk mengepung tempat itu Musuh mampu memprediksi posisi mereka sudah terendus kepolisian Maka mereka berencana lari dengan membawa jutaan barang haram beserta Amoy sebagai Sandra Akan tetapi mereka terlambat karena Tanpa mereka ketahui pasukan khusus kepolisian sudah mengepung tempat tersebut Kapten Chow memutuskan untuk memasuki zona bahaya demi menyelamatkan Amoy Hmm, satu mobil musuh mulai terkena jebakan Sedangkan kronco-kronconya yang melarikan diri ke area hutan di pegunungan tersebut Berhasil disisir habis oleh pasukan khusus Tibalah Direktur Bai bersama Si Jang di markas pertahanan terakhir mereka Di sini metode tempur musuh dinyalakan Para regu sergap terus menerobos ke garis pertahanan musuh Di bawah komando dari Kapten Chow Semua pasukan musuh hampir 85% mampu digempur Dalam kondisi terkepung Direktur Bai dan Si Jang hanya memanfaatkan Sandra berharap bisa lolos Tapi mereka salah telah meremehkan Amoy Terjadi pertarungan yang epik antara Amoy dan Direktur Bai Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya dihabisi, kini hanya tersisa si penjahat Jang yang menyandra Amoy Seperti biasa, dia memohon untuk dibebaskan dengan iming-iming nyata Yaitu uang yang fantastis di depan mata Dalam posisi ini, Amoy menyuruh Kapten Chao segera menembak Akan tetapi, ini terlalu berbahaya Bercermin dari kejadian masa lalu, akhirnya Kapten Chao nekat melesatkan tembakan Terbongkarnya, kasus ini menjadi gerbang untuk mempermudah pihak kepolisian menangkap mapia-mapia narkobong lain Berkat prestasinya itu, Kapten Chao diberikan sebuah penghargaan dan diangkat menjadi seorang komandan Di akhir cerita, Kapten Chao melamar Amoy di dalam perjalanan bertugasnya Ini masa yang ngarang, dan film pun tamat Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Terkadang, didikan keras perlu diterapkan untuk menempa mental seseorang Ingat, besi tidak akan kuat tanpa pukulan dan tempaan yang keras Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktifitas, saudaraku Tetap semangat, jangan lupa menonton film fullnya ya See you next time